Cukup dramatis ya, Mas, prosesnya tiga kali itu. Dan itu tentu saja karena konstelasi politik yang muncul dalam proses pemilihan, karena terjadi pembelahan cukup tajam ya di antara sembilan hakim konstitusi. Dan tentu saja perbedaan semacam itu di titik tertentu wajar ya. Tetapi ini mengindikasikan bahwa keterbelahan dalam cara berpikir, cara pandang siapa yang layak menjadi pimpinan cukup besar di kubu sembilan hakim. Prosesnya yang itu cukup membuat berdebar-debar. Tapi yang saya lihat sebenarnya peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2023, tentang pemilihan ketua dan wakil ketua AMK juga sudah memberikan solusi. Jadi kalau seandainya nanti tidak terpilih juga di tiga kali itu, akan ada proses musawarah mempakat. Dan setelah itu akan ada penentuan secara sederhana siapa yang akan menjadi ketua. Ya semacam apa ya Pak. Gimana? Pengundian begitu, pengundian. Pengundian ya. Jadi dua nama itu akan diguncang, diundi, lalu yang keluar yang terpilih kurang lebih begitu ya. Tapi Alhamdulillahnya tidak sampai seperti itu, karena jelek juga ya ketua AMK karena hasil pengundian begitu ya. Terima kasih telah menonton!